Selamat pagi, pasang pagi. Didampingi sang istri, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf hadir di Gedung Gerahadi Surabaya pada Kamis malam. Kehadiran Gus Ipul di Gerahadi ini bertujuan untuk memberikan ucapan selamat kepada Gubernur serta Wakil Gubernur Jawa Timur baru, Kofifah Indar Parawansa Emil Elistianto Dardak. Kedatangan Gus Ipul bersama istrinya Fatma ini disambut langsung oleh Kofifah Emil Dardak sembari menyanyikan lagu Wiswayai Kofifah. Lantunan lagu dari Gus Ipul ini tentu saja disambung oleh Kofifah dan para pendukungnya hingga masuk ke ruang rapat kahuripan. Pertemuan tertutup ini berlangsung hampir 45 menit. Saat keluar dari ruangan rapat, Gus Ipul langsung memberikan dua buah buku karyanya berjudul Perubahan Berkelanjutan. Menurut Gus Ipul, bukunya ini merupakan kumpulan ide, gagasan, dan cerita selama 10 tahun menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur. Diharapkan buku perubahan berkelanjutan ini menjadi referensi dalam mencetuskan ide membangun Jawa Timur. Kesini untuk memberikan ucapan selamat, ikut berdoa supaya buku Kofifah dan Mas Emil sukses. Jadi saya ingin ngajak semua lapisan masyarakat untuk ikut mensukseskan gubernur baru, bupati wali kota baru. Sebab kalau gubernur bupati wali kotanya sukses, maka yang untung adalah rakyat. Selain memberikan ucapan selamat, Gus Ipul berharap agar pasangan Kofifah Emil Dardak ini sukses dalam memimpin Jawa Timur. Karena jika gubernur dan wakilnya sukses, maka masyarakat Jawa Timur turut merasakan kesejahteraannya.